Intro Si bener, si bener Li Jonghun, aku ada artikel dulu ya Coba kita lihat artikelnya Harga diri Li Jonghun merasa dijatuhkan oleh sang istri karena baju tidur anak Nah loh, maksudnya gimana Li? Oh enggak, jadi kayak Kimora kan waktu itu sudah pakai baju kan sisa kan Dikasih buat Kaira, Kaira kan cuma beda setahun Adiknya tuh ya Nah adiknya badannya lebih gede, bahkan ada yang bolong-bolong Saya bilang beli, dia bilang sayang Saya bilang, kamu sendiri beli tas, beli begini-begini, kenapa anak gak beliin Dia bilang duitnya kurang Makanya awalnya ya bercandaannya, makanya saya merasa tersinggung Tapi ternyata memang duitnya kurang Sama istri lagi ribu Oh enggak, sama istri baik-baik aja Kan semua uang sama istri, jangan-jangan gak boleh berantem Ya kalau berantem dia gak ada apa-apa lagi Uangnya diteportasi habis tadi Iya, nah tapi kamu setuju gak Sama gaya hidup istri kamu yang hemat gitu Istri saya hemat ya? Kok kakak tau? Itu baca Oh bacanya Oh iya iya Soalnya kan istri saya, saya aja gak merasa dia hemat Iya 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 keturunan dari mertua kan Memang suka shopping Tapi kalau lagi gak ada duit ya dia gak shopping Ada duit dikit ya shopping Oke jadi dia lebih suka jalan-jalan Iya jalan-jalan Beli sama Moa lebih banyak siapa yang sering shopping? Oh Moa pasti Moa? Yang baju saya juga kan dia yang beli, saya gak pernah belanja sendiri gak pernah Oke berarti Moa style-nya juga keren ya Keren tau Iya iya Moa yang beliin, Moa yang kasih Beb nanti pake ini ya, ini ya, ini ya gitu Moa yang siapin semua ya Keren Oke tapi bener gak sih gara-gara perbedaan gaya hidup Kalian pernah kepikiran pisah gitu? Nikah tahun kedua Kedua, ketiga, keempat Kita berantem banyak hampir setiap hari Terus cara didik anak juga beda Terus cara nanggapin hubungan juga beda Maksudnya kalau saya kan Pingin istri itu kalau dia gak kerja syuting Di rumah, nemenin saya masak Aduh maaf Dia masakin buat saya Dia kan subuh-subuh jam 6 kan dia udah keluar Bagi gym Awalnya gara-gara itu berantem setiap hari sih Kamu nemenin baby Kamu suka gym juga? Tapi kan saya gymnya kan siang atau sore kalau ada waktu Kalau dia kan tiap Dia lebih teratur ya Pagi dan sore dia paginya Emang udah berapa lama dipernikahan? Ini tahun kelima Tahun kelima Tahun kelima Oke Tapi perbedaan gaya hidup Indonesia sama Korea yang paling kerasa Buat Lee itu yang mana? Indonesia itu orangnya lebih free ya Dalam arti kalau udah nikah pun Dia pengen apa, aktivitas apa kan masih bisa lakukan Kalau Korea kalau udah nikah kan Dia lebih banyak di rumah Atau lebih banyak nemenin suami Kalau dulu kan waktu pacaran kan dia nemenin terus Tapi setelah nikah kan Dia sendiri, saya sendiri Lebih banyak sendiri-sendirinya gitu Jadi sedikit ya perbedaannya disitu ya Kalau lebih senang ditemenin, diikutin gitu kamu lebih senang? Kalau waktu pacaran Kan saya agak risih kan dia nemenin 24 cam pinginnya Sekarang saya pingin ditemenin Dia yang gak mau Lu ketawa aja batut lu Orang lagi sedih Karena dulu mungkin istri kamu sempet bete Karena kamu gak mau ditemenin kali Ya waktu itu banyak ceweknya Takut saya selingkuh Sekarang kan udah gak begitu Makanya dia pikir tenang Udah pergi aja kamu sendiri Ya setelah dia yang penting lu udah jadi laki gue gitu Laki-laki-laki-laki-laki